Tanda seseorang yang sulit lepas dari pengaruh sihir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu berikan rahmat dan keberikan oleh Allah SWT Amin Sihir ini memang masalah yang besar ya Bagi setiap orang Khususnya adalah para korban dari pengaruh kiriman sihir ini Entah itu santet, guna-guna Ataupun ilmu hitam lainnya Dan kebanyakan ya dari para korbannya yang terkena sihir ini Mereka akan selalu merasakan was-was Kecemasan yang berlebihan Teror dan sakit yang tidak kunjung sebelumnya Oleh sebab itulah ya Sihir ini masih menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata Dan memang ya harus benar-benar tuntas dalam menyelesaikan atau menangani masalah sihir ini Agar benar-benar hilang dan juga tidak membawa pengaruh yang lebih buruk lagi Nah namun ya faktanya banyak sekali para korban yang sulit ya lepas dari pengaruh sihir Sehingga ketika dibawa berubat ya sihir itu tetap ada dan sulit dihilangkan Oleh sebab itu ya Saya akan jelaskan Tanda dari seseorang yang memang sulit untuk lepas dari pengaruh sihir ini Ada pun yang pertama adalah Terlalu memiliki kecemasan yang berlebihan Rasa cemas yang berlebihan inilah yang justru akan mempersulit Ya seseorang ini terlepas dari pengaruh sihir Karena hatinya tidak tenang sehingga doa dan amalan yang dibacakan tidak berpengaruh kepadanya Kemudian untuk yang kedua adalah Masih suka berpikir negatif atau selalu berburuk sangka Kemudian ketiga Tidak memiliki keyakinan atau imannya lemah dan sedikit pengetahuan tentang ilmu agama Kemudian yang keempat Masih suka dan sering ya melakukan hal-hal keburukan ataupun hal-hal yang negatif Kemudian yang kelima Orang yang suka ngilmu atau suka mencari barang-barang klenik Kemudian keenam Pernah melakukan perjanjian dengan dukun ataupun dengan bangsa jin Kemudian ketujuh Pengaruh dari aura yang buruk dalam diri seseorang Atau banyak menyimpan energi negatif di dalam dirinya Nah itulah ya beberapa tanda dari seseorang yang sulit lepas dari pengaruh sihir Ataupun ilmu hitam yang lainnya Dan saran saya untuk setuju semuanya yang merasa Ya atau saat ini sedang terkena sihir Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Dengan memperbanyak sikir dan juga harus bisa membersihkan hati dan pikiran Dari segala bentuk pemikiran yang buruk Dan selain daripada itu ya Cara yang lebih mudahnya untuk para korban sihir adalah Dengan dilakukan penanganan secara bertahap Dengan melakukan mandi garam perwatan sengkolo Untuk membantu ya Membersihkan energi negatif dalam diri Anda Dan juga pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar Baik ya saya rasa cukup Dari pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Dan butuh bimbingan lebih lanjut Ya silahkan bisa langsung Anda konsultasikan Di konta yang ada di bawah ini Dan saya akan setiap pembahasan untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!